Intro Halo everyone Hari ini saya ingin berbicara tentang Resolution Jadi video kali ini temenya adalah Resolusi Dimana abis ini kan adalah tahun baru 2018 Jadi kalian semua harus punya Resolusi di tahun 2018 Nah gimana sih caranya Kita bikin resolusi yang gak cuman Ngomong doang tapi harus bisa Dilaksanakan dan bisa mencapai Goals yang kita inginkan And everybody have many resolution Nah jadi kali ini setiap orang tuh punya Resolusi yang berbeda-beda Ada yang pengen lulus tahun 2018 Ada yang pengen bisuda, ada yang pengen nikah Ada yang pengen pelajar baru Ada yang pengen dapet kerjaan, ada yang pengen naik gaji Ada juga yang pengen cepet-cepet Bangun rumah, beli mobil, dan banyak lainnya Nah tapi resolusi ini Gak akan bisa tercapai kalo kalian cuman Ngomong doang, bila disini contohnya Kayak misalnya kalian pingin diet Tapi kalian makan terus Kalian gak akan pernah bisa diet Dan ketika kalian pengen Nabung untuk pulih rumah Tapi kalian malah head on terus Jadi kayak Itu sama aja Useless Nah ada 3 tips yang aku pengen bagi ke kalian Untuk mencapai resolusi di tahun 2018 Yang pertama adalah Bikin timeline Dimana kalian harus bikin timeline Untuk goal-goal yang akan kalian capai di tahun 2018 Ini adalah contoh dari Wise timeline aku di tahun 2019 Nah disini udah banyak yang emang udah bener-bener tercapai Yang di tahun 2019 ini alhamdulillah semula tercapai Nah ini adalah Ada lagi goal aku yang di tahun 2017 Nah goal aku yang di tahun 2017 ini udah ada beberapa yang tercapai Jadi kemudian aku pengen jalan-jalan lagi ke Europe Dan itu udah tercapai Terus ke negara ASEAN Kemarin aku juga udah jalan-jalan ke Singapura Sama ke Thailand juga Sama keluarga Dan terus new car Jadi aku pengen mobil baru kemarin Dan alhamdulillah udah tercapai Aku juga sempet sih sebenernya pengen ngetel tadi Cuman yang ini masih belum tercapai Karena aku belum sempet juga Dan mungkin masih belum berjegi Terus yang selanjutnya adalah lulus Yang lulus ini aku juga belum lulus sih Tapi targetnya adalah tahun 2018 ini aku bisa lulus Terus branch Jadi yang branch ini adalah Aku pengen punya cafe baru gitu Dan alhamdulillah di tahun ini juga Aku udah ada 3 branch baru yang bisa aku capai Dan yang terakhir adalah rumah Dan alhamdulillah juga yang rumah ini udah tercapai Jadi ini adalah contoh goals di tahun 2017 aku So kalian juga harus bikin di tahun 2018 Goals-goals apa yang akan kalian targetkan Dan untuk manajemen waktu Selain timeline untuk goals Kalian juga butuh timeline untuk manajemen waktu Dimana disini adalah ada goal setting Nah dimana disini kalian harus menetapkan tujuan kalian Tujuan kalian itu apa aja di tahun 2018 Terus juga kalian harus merencanakan Dan melakukan kegiatan kalian Dalam bentuk daftar to-do list Jadi kayak misalnya kayak gini Aku tuh sering selalu nulis kayak gini Misalnya tanggal 22 Jadi Bapak Heri rapat Terus tanggal 23 Ada IT Bank Briefing Sama ada revision juga di kampus Terus tanggal 24 Aku waktu itu ada MC Terus ada briefing juga Tanggal 25 Ada photoshoot video clip Terus juga sama ada pemopretan waktu itu Terus tanggal 26 Aku harus pergi ke notaris Terus ada juga meeting Jadi kayak selanjutnya Seperti itu Jadi kalian memang harus benar-benar Bikin to-do list itu apa aja gitu Nah kalian juga harus monitoring dan evaluation Jadi disini kalian harus memantau kegiatan yang sudah kalian lakukan Dimana misalnya hari ini kalian udah nulis nih Aku harus pergi untuk revisi yang ke dosen Kalian udah melakukan itu atau belum Jadi setiap hari kalian harus evaluasi Harus intropeksi Apa yang kurang pada diri kalian Nah dengan seperti itu Kalian akan bisa menciptakan Sebuah timeline goals Yang ada pada tahun 2018 Yang kedua adalah kerja keras Kerja keras Kalian tidak boleh Benar-benar kalian gak boleh malas Kalian harus menata diri kalian sendiri Harus bisa bertanggung jawab Dengan apa yang kalian lakukan Kalian harus membuat Bagaimana orang-orang di sekitar kalian ini Merasa bahwa Kalian ini dibutuhkan Dimana kalian ini bisa memanage sesuatu dengan baik Kalian harus buktikan kepada mereka Jangan pernah takut Gagal Yang pertama Dan kalian harus keluar dari zona nyaman kalian Gak boleh kalian takut Cuma gara-gara teman-teman kalian Gak bisa ngajakin kalian hangout Gara-gara kalian sibuk Hidup itu pilihan yang biasa Kalian harus bisa mengambil Mana yang paling baik Buat diri kalian sendiri Dan juga jangan lupa Di tahun 2018 ini Kalian harus melakukan Hal kalian baru Yang pertama Mungkin kalian bisa membuat Usaha baru Misalnya kalian yang tahun 2017 kemarin Kalian udah bintang kelas Sekarang kalian harus belajar Lalu kelanjir buat jadi bintang kelas Senangku jangan takut gagal Karena value is not perfect So Disini kita harus Bener-bener bisa maintain Dari diri kita sendiri Dimana ketika kita udah bisa Mengarahkan diri kita sendiri Kesuksesan akan datang pada kita Dan yang ketiga adalah Berdoa Ketika dua hal yang pertama tadi Udah kalian nyaliani Kalian tinggal berdoa aja Karena usaha dan berdoa Akan menghasilkan sesuatu yang berharga Thanks for watching guys Jangan lupa like and subscribe Dan jangan lupa Kalian bisa request Kalian pengen aku bikin video apa So See you there Bye 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 bye